Udah-udah pak, saya mau naruh lamaran disini bisa? Tapi, mohon maaf, sebelumnya mas ini lulusan apa ya? Oh, pendidikan saya terakhir itu ya, saya maaf pak? Yang dicari kantor ini, yang tematan sarjana. Pak, tapi saya bisa kerja apa aja kok pak? Saya bakal kerja dengan baik. Maaf mas, tapi itu udah kebijakan dari kantor ini. Baik mas, cari tempat lain aja. Ya udah, terima kasih banyak ya pak. Ya Allah, lulusan-lulusan pakai aku ini bisa kerja apa, kan? Ya ampun Raffi, ini kok berkasnya pada berantakan semua, bagaimana? Bu, 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 jangan lirat ini. Bu, ini itu berkas-berkas buat lamaran kerja, jadi aku lengkapin dulu gitu loh, bu. Tadi gimana usaha kamu cari kerja? Udah dapet? Maafin aku ya, bu. Hari ini aku belum dapet kerjaan, soalnya sekarang tuh susah banget cari kerja. Padahal aku udah cari kesana kesini. Ya udah, gak apa-apa. Kalau hari ini belum dapet, besok kan bisa coba lagi. Gak usah terlalu dipaksakan. Bu, doain aku terus ya? Pasti, nak. Ibu pasti doakan semua yang terbaik untuk kamu. Yaudah, sekarang kamu mandi, terus kita makan sama-sama. Iya, bu, tapi mati dulu ya, kalau udah beres. Yaudah, ibu siapkan tunggu makannya ya. Ya Allah, sedih banget sih liat rumah itu. Dulu, banyak banget kenangan di rumah itu. Aku, ibu, bapak, senang banget. Pas baru banget jadi rumah itu. Tapi rumah itu bukan milik aku lagi. Mas, es kelapa mudanya satu ya. Oh iya iya, bu. Boleh, bu. Es kelapa mudanya satu ya. Oh dibungu sempurnya. Pake jeruk ya. Oh, pake jeruk siap-siap. Oke, es kelapa yang biasa ada ya. Misalnya itu es kelapaknya, tapi esnya dikit. Oke, siap, bu. Sebentar ya, bu, ya. Eh, ibu, ibu. Nih, lihat deh rumah itu. Sekarang kosong rumah itu. Sayang banget ya. Katanya sih, disita. Iya sih, dengar-dengar. Pemilik rumah yang lama itu utangnya banyak. Makanya rumahnya disita. Katanya pemilik rumah yang lama sampai diusir. Pastinya sekarang mereka gak punya apa-apa dan jatuh miskin. Kasian ya? Iya, kasian banget. Ya Allah, orang-orang itu membicarakan keluarga aku. Untung aja mereka gak ada yang tahu kalau aku adalah penghuni rumah tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Dagangan hari ini laris manis. Assalamualaikum. Bu. Aku udah pulang. Waalaikumsalam. Gimana dagangan kamu hari ini? Alhamdulillah, bu. Hari ini pelangannya tambah banyak. Alhamdulillah. Oh iya, bu. Ini hasil hari ini. Nah, ibu yang pegang ya. Tuh. Kok semuanya kamu kasih ke ibu? Kamu aja yang pegang. Ini kan hasil kerja kamu. Udah ibu aja yang megang. Kalau aku yang megang ntar, ah bisa gede jajarin. Ini kan ibu yang menyimpan aman. Ya sudah. Sekarang kamu mandi. Bersih-bersih terus sholat. Bu, siapkan kamu makan ya. Makasih ya, bu. Alhamdulillah. Es kelapa muda. Jangan segar-segar. Es kelapa muda. Oh siap, bu. Pak. Masuk dibungkusnya. Oh dibungkus. Ya, thank you ya. Oke. Pake jeruk ya. Oh pake jeruk. Oke, siap pak. Enak nih panas-panas segini. Ya, segar. Segar. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Wah, 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 wah. Amin juga tuh dengan hasil rapi. Kalau kayak gini terus, dagangan aku gak bakal laku nih. Bisa bangkut nih aku. Lihat aja ya. Aku gak akan dia. Akan aku bikin si rapi gak jualan di sini. Es kelapa muda yang segar-segar. Es kelapa. Assalamualaikum. Om. Assalamualaikum. Bambang, mak. Assalamualaikum. Kamu mau ngapain lagi disini? Kopinya buah, masih kurang. Om, saya malah mau bayar hutang saya. Mio. Bagus dong kalau begitu. Eh, yaudah kalau gitu saya langsung pamit om ya. Sebentar dulu. Biar om gitu, ya. Kalau kurang gimana nanti? Cukup. Kamu boleh pergi. Om, saya pamit om. Assalamualaikum. Aduh, plastiknya tinggal sedikit. Gantong reseknya habis. Gila. Gila. selamat menikmati 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 es selamat menikmati 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 secara selamat menikmati di tempat usaha kuliner saya mau nggak Oh bener Pak Alhamdulillah sekali makasih banget Makasih ya udah sekarang kamu ikut ke tempat kerja saya itu kan Raffi berarti Raffi sekarang sudah kerja sama ilham kurang aja dasar anak tidak tahu di untung bukannya terima kasih malah yang kerjasama Raffi 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 mana Raffi Raffi keluar kamu kamu kenapa sih teriak-teriak ah Raffi sini Om Raffi Raffi Iya dagang om ngomong-ngomong saya trek- increase harusnya om ya sama kamu kamu karena bahaya Mama Ilham itu beranya bisnis Om Om nggak tau koknya besok kamu harus beri dari kejualan Pak Ilham emangnya saya salah kerjasama Pak Ilham Pak Ilham itu orang baik dan saya juga butuh pekerjaan Bontau itu kamu masih bisa dan lain kalau kamu masih kerja sama ilham itu sama aja kamu nantangi Om ngerti kamu Astagfirullahaladzim Om Saya nggak pernah berfikiran seperti itu Saya Kamu masih menghargai om. Om, kamu sengaja kan balas dendam sama om. Bapak, 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 lepaskan Raffi. Bapak, Raffi ini gak salah. Eh, kalian berdua manusia tidak tahu diutung. Ingat ya, aku akan bikin perintung sama kalian berdua. Capkan. Masih banget sih. Ayah, Bapak. Bu. Ya. Jarnian sekarang ini serata jadu ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Raffi. Saya bangga dengan kinerja kamu. Kamu itu rajin sekatang. Gak salah, saya mengajak kamu untuk bekerja di perusahaan saya. Terima kasih banyak, Pak. Ini juga kan karena Bapak ngajak saya kerja di sini. Oh, iya. Ini gaji pertama kamu. Tolong dipergunakan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Gaji pertama saya ini saya akan selahkan ke ibu saya semuanya. Subhanallah. Kamu ini anak yang berbakti sama orang tua, ya. Salam buat ibu kamu, ya. Iya, Pak. Ya udah, kalau begitu saya permisi, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatulli wabarakatuh. Terima kasih banyak. Marahmatulli wabarakatuh. Buang, Marahmi! Marahmi! Kami orang suruhan Pak Joko Kami kesini mau menagi hutangnya Rami Maafah hutang apa Saya gak tau apa-apa soal hutang Pak Jangan pura-pura gak tau Dimana dia? Sekarang dia harus bayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempoh Anak saya belum pulang Pak Dia masih kerja Kita tunggu nyampe dia pulang Tapi ingat Jangan coba-coba kabur Ya Allah Hutang apa Rami sama orang-orang ini Ya Allah Kenapa aku sampai tidak tau Mengingungilah anakku Ya Allah Engkau yang mengambil Bajinya bagus nih Cocok buat ibu Ada yang bisa tiba-tiba mas Ini saya mau tanya Harga bajinya berapa ya Itu harganya 2 juta mas Hah? Berapa juta? Iya Gimana mas? Berhak? Maaf mbak Saya mau nanya-nanya aja dulu Yaudah Kalau gitu saya permisi Enggak makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Bagi datang juga Eh cepat bayar hutang-hutang lo sekarang juga Maaf bang Saya belum ada uang Boleh Ibu lo gua sakitin Lo udah ibu lo gua sakitin Bang Lo mohon jangan sakitin Itu gua Kalau lo gak mau ibu lo gua sakitin Lo bayar hutangnya Cuma bayar Benda Bapak Jangan takut Jangan takut Bapak Jangan Jangan Eh Eh Ini apa? Hah? Ini baru bunganya aja Hotelnya belum Bapak 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 Tapi Udah 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 Biarkan aja Tapi itu gaji pertama aku Itu semuanya Pen aku kasih ke ibu Udah Raffi Allah kasih akan ganti Rezeki semuanya untuk kamu Ayah Sampai anak Ayah masuk Baik pak Biar nanti Anak buah saya ngecek kembali Terima kasih pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf pak Ada apa ya pak Ah Duduk Memangnya ada usaha apa pak Saya dipanggil Jadi begini Raffi Saya itu Pengen membuka Usaha Di beberapa kota Saya ingin Kamu yang mengelola semuanya Maksud bapak Saya suruh ngurus Usaha bapak Iya Aduh pak Tapi saya belum bisa pak Belum sanggup Saya yakin dengan kemampuan kamu Kamu pasti bisa Kamu gak perlu takut Nanti bapak bimbing kamu Terima kasih pak Pokoknya saya akan Usahakan yang terbaik Buat usaha bapak ini Ya udah pak Kalau gitu saya lanjut kerja dulu pak ya Disi pak Ini kenapa jadi sepi begini Kemana pelanggan kita Apa Kalau sekarang Pak Ilham itu Sudah buka cabang Usaha kulinernya Terus Usaha kulinernya itu Aneh banget Pantesan saja kuliner kita jadi sepi Ini pasti semua pelanggan kita Di bawah di sana Kurang ajar Ilham Ini gak bisa dibiarkan Aku harus bikin berhitungan sama Ilham Awas kamu Oke teman-teman Sebelum kita mulai kerja hari ini Kita briefing dulu Soalnya kemarin saya dapet komplain Dari pelanggan Katanya makanannya tuh Ada yang telap dateng Terus Nah kurang bagus lah pelayanan kita Nah intinya Jangan sampai terulang lagi ya Oke Yaudah sekarang kita mulai kerja nih Oke Kasih Sekarang Raffi sudah jadi orang Kepercayanya ya Oke sukses saja Tuhan Aku gak boleh tinggal dia Aku harus melakukan sesuatu Enak saja ya Gara-gara dia buka usaha cabang yang baru Usaha tempat dia yang sendiri Awas kamu Terima kasih telah menonton Kemudian Ini aqui banyak Pohong Keremu Kemudian Saku Oke Ya Bagus Bakar 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 Desemota Ya Lalu Sahaja Amat Tuhan 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 Selamat menikmati. 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 Raffi. Mulai sekarang. Tempat usaha kuliner saya. Saya serahkan. Sama kamu. untuk kamu kelola. Saya ingin menikmati pensiun saya dengan tenang. Jadi, semua usaha penyelesaian yang baik di luar kota maupun dalam kota, kamu yang harus. Maaf, Pak. Tapi saya belum patah untuk mendapatkan ini semua, Pak. Udah, saya percaya dengan kuatres kamu. Sejak awal, kamu bekerja dengan saya. Kamu sudah banyak menguntungkan perusahaan saya. Ini hadiah buat kamu. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji sama Bapak, saya akan mengelola usaha Bapak dengan baik. Saya percaya dengan kualitas kerja kamu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Selamat ya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat ya, Rafi. Akhirnya kamu punya usaha sendiri. Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, nak. Ya, Tunggu, terima kasih banyak ya. Ini semua karena Ibu. Dan hasil aku ini aku sembahkan semuanya untuk Ibu. Karena Ibu udah ngedukung aku dari bawah. Eh, Pak Yohan, terima kasih banyak, Pak. Karena selama ini Bapak sudah ngedukung saya. Ketika saya lagi susah. Sama-sama. Eh, yaudah teman-teman. Sekarang kita makan. Silahkan. Bu, ini rumah malam kita. Gimana?